Pemberlakuan hukuman tambahan pengembirian terhadap pelaku pedofil ini juga mengundang pro dan kontra Apakah memang perpu ini kemudian atau pengembirian ini akan memberikan efek jira terhadap pelaku Dan apa sebenarnya hukuman yang paling tepat untuk pelaku pedofil Kita akan langsung membahasnya bersama dengan psikolog forensik Ada Mas Reza Indragiri, selamat sore Mas Reza Mas Reza kalau kita lihat pengembirian ini mendapat sambutan yang cukup positif di media sosial Kemudian juga tanggapan berbagai masyarakat ini juga menanggapi positif pengembirian adalah satu cara Yang dinilai mampu untuk menekan angka pedofil atau kejahatan seksual khususnya pada anak-anak Tetapi Anda tidak setuju, mengapa? Bagi saya hukuman berupa kebiri kimiawi tidak hanya tidak efektif Tapi juga sekaligus membahayakan dan merugikan Kenapa? Ada beberapa argumentasi Pertama bahwa kita seringkali memiliki asumsi keliru bahwa kejahatan seksual atau perilaku seksual Miscaya di latar belakangnya oleh motif seksual Padahal tidak Perilaku seksual tetapi kemudian motifnya adalah motif kontrol, dominansi, amarah, dendam, sakit hati, dan kebencian, dan seterusnya Ketika seseorang dikebiri, sehara kimiawi Anggaplah maaf bahwa birahi seksualnya akan mati Tapi tidak berarti bahwa kemudian dendam, amarah, dan berbagai macam luapan, amarah, kebencian itu juga akan serta amerta padam Justru sebaliknya, ini akan bisa melipat gandakan kebencian dan sakit hati Sehingga si predator yang awalnya hanya mengincar anak-anak Bisa kemudian mengembangkan modus baru, strategi kejahatan baru, dan mengincar siapa saja untuk menjadi sasaran dominansinya Tetapi Anda mengatakan bahwa kejahatan seksual ini bisa disebabkan oleh dua hal Yang pertama adalah kelebihan hormon androgen, ataupun juga tesosteron, sehingga memang gairah untuk seksnya itu berlebihan seperti itu Yang kedua adalah memang ada secara kejiwaan atau penyimpangan perilaku Bukankah kalau kita lihat penerakan hukum ini kan harus sesuai dengan, terkaitannya dengan efektivitas Kalau memang kelebihan hormon, bukankah memang dikebiri secara kimia ini merupakan hukuman yang tepat? Nah, saya masuk ke argumentasi kedua untuk merespon itu Sebagaimana seorang akseptor KB yang terutama sekali menggunakan suntik ya, untuk mencegah kehamilan Maka kebiri kimiawi hanya efektif apabila suntik itu, injeksi itu, dilakukan secara berkala berulang kali Tidak hanya sekali injeksi, langsung mati birahi untuk selama-lamanya, tidak Secara berkala, itu harus diulangi kembali, diulangi kembali Pertanyaannya, siapa yang akan menjayai? Tentu saja negara Nah, persoalan besarnya, apakah kita sudi bahwa anggaran negara kita, atau paling tidak pajak saya, akan kemudian dialokasikan secara berkala untuk merawat Untuk memastikan bahwa predator seksual ini tetap dalam kondisi birahinya mati Saya tidak akan menyepakati itu Demikian pula ketika kita bicara injeksi kimiawi, ini tidak serta-merta membuat kemudian orang itu birahinya mati dan terbebas dari efek samping Oke Kebiri kimiawi sangat mungkin memunculkan efek samping Apa efek sampingnya? Mulai dari keluhan fisik, sampai keluhan psikis, banyak sekali Nah, sekarang kita bayangkan bahwa seorang predator yang sudah dikebiri, kemudian mengalami keluhan baik itu fisik secara psikis Dia akan mengunjungi puskesmas, lalu dia akan ke rumah sakit bertemu dengan dokter umum Kalau tidak teratasi dia naik lagi, bertemu dengan dokter spesialis Lagi-lagi siapa akan membiayainya? Kartu Indonesia Sehat Persoalannya sama, apakah kita sudi bahwa kartu Indonesia Sehat kemudian digunakan oleh para predator seksual untuk berobat? Oke Itu tadi saya katakan, tidak hanya kebiri kimiawi ini membahayakan, melipat gandakan kebahayaan si predator bagi masyarakat Tapi sekaligus merugikan, potensinya untuk menguras anggaran kesehatan kita sangat besar Artinya Anda melihat bahwa pengembirian ini tidak ada sisi positifnya semua yang Anda lihat, jika dilakukan hanya akan ada muncul efek negatifnya Sepintas lalu membuat para predator mati dirahi itu seolah-olah merupakan cara pelampiasan dendam yang jitu Tapi kalau diutarakan berulang kali bahwa tujuan adalah efek jera, maka tidak akan terjadi Jadi sebatas pada sebuah ekspresi semua tentang bagaimana masyarakat melampiaskan dendam mereka kepada si predator Tapi pelampiasan dendam yang tidak diiringi atau tidak ikuti dengan berhentinya aksi kekerasan seksual menurutnya tidak ada gunanya Tadi kita lihat informasi sebelum kita berdialog bahwa tingkat kejahatan seksual khususnya pada anak ini meningkat setiap tahunnya mas Reza Dan saya juga tadi membaca bahwa di Jerman sendiri, tetapi ini bedah pengembirian secara bedah seperti itu, ini cukup efektif Dikatakan bahwa dari 104 orang yang dikembiri sejak tahun 70-an, hanya 3 yang kembali melakukan kejahatan seksual yang sama seperti itu Artinya sebenarnya cukup efektif, apakah Anda tidak melihat bahwa dengan tingginya angka kejahatan seksual yang setiap tahunnya meningkat Ini juga bisa akan menjadi imbas yang positif juga di Indonesia Saya pertama akan merespon tentang kenaikan data kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak yang dikabarkan dari tahun ke tahun itu meningkat Sangat manusiawi bahwa masyarakat takut, panik, cemas, dan seterusnya Tapi bagi saya, bisa jadi dibalik data yang terus meningkat itu ada sebuah harapan Kenapa? Data kejahatan seksual terhadap anak yang tidak kunjung turun, tapi terus naik Itu bisa jadi mengindikasikan masyarakat yang lebih berani melapor Artinya ada sebuah kesadaran bahwa ini bukan IP yang harus ditutupi, tapi harus mencari pertolongan Dua, media ternyata menaruh atensi yang sangat besar Ini sifatnya satu, dua, tiga orang anak, katakanlah demikian Tetapi karena memiliki magnitude yang levelnya nasional, maka media menaruh perhatian Dan yang ketiga, teman-teman di kepolisian juga luar biasa Ternyata mereka tindak lanjuti berbagai macam laporan maupun pemberitaan tentang kasus semacam ini Respon yang sedemikian positif dari masyarakat, media, dan kepolisian Inilah yang menyebabkan angka kejahatan seksual itu terus menerus naik Tapi tadi saya katakan, angka yang naik ini ternyata justru mengindikasikan kesiapan kita, kewaspadaan kita, kepercayaan diri kita Sekaligus mudah-mudahan kemampuan kita untuk mengenangani fenomena kejahatan seksual terhadap anak secara lebih baik Jika pengembirian adalah tiba-buka jalan keluarnya, lalu kemudian apa hukuman yang tepat untuk kejahatan seksual pada anak pedofilia? Saya sering membayangkan bahwa korban kejahatan seksual adalah orang-orang yang tetap bernyawa, tetapi sesungguhnya sudah meninggal dunia Nyawa masih dikandung badan, tapi penderitaan bisa jadi akan sepanjang hayat Baik itu secara sikis maupun secara sosial Terhadap penderitaan yang luar biasa dahsyat macam itu Terhadap kebiadaban yang sudah dirampilkan oleh para predator Menurut saya sanksi terberat yang harus dijatuhkan adalah sanksi pidana berupa hukuman mati Dan sanksi sosial Hukuman mati dan sanksi sosial, itu yang lebih tepat untuk diterima Saya yakin apabila sanksi pidana dan sanksi sosial dikenakan secara berat, cepat, dan ajik atau konsisten Efek jera akan muncul dari situ Terima kasih Mas Reza Indra Giri telah berbagi bersama kamu di Metro hari ini Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi lain